Hal-hal yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk meringankan, meringankan hukuman ya saya katakan meringankan hukuman itu perilaku yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan juga mengakui di dalam persidangan, fakta-fakta di persidangan kan semua peristiwa yang berkaitan dengan delik pokok maupun obstruction of justice, itu kan sebenarnya intelektual dadernya adalah yang bersangkutan kan. Pak Ferdisambu ini juga mengakui kan, nah ini yang barangkali bisa dipertimbangkan.